Jadi aku kan sempet ke LA waktu itu, terus ketemu sama temen aku, dan temen aku sebenernya yang mengenalin aku ke DJI Brazil to Selva. Terus lucunya adalah kita itu gak pernah ketemu selama proses nulis lagu, rekaman, itu gak pernah ketemu. Jadi bener-bener semuanya lewat telepon, kita video call, dan aku ngerasa koneksi aku sama Selva tuh kayak bener-bener besar banget, sampai kita bisa tiba-tiba bikin musik bareng, dan segala macem. Sempet bikin musik sebelum shooting stars, tapi karena satu dan lain hal gak jadi rilis, tapi kita tetap temenan, akhirnya karena kita tetap temenan, tiba-tiba kita kayak yuk bikin lagi yuk, akhirnya bikin lah, jadilah shooting stars. Dan baru pertama kali ketemu sama Selvanya itu justru pas shooting videoclip, sebelumnya dari proses rekaman, nulis lirik, mentuin musik tuh gak pernah ketemu semua lewat telepon. Makanya prosesnya panjang banget, setahun prosesnya, karena kan time difference ya, disini pagi banget, disana udah malem, jadi kayak harus manage waktunya. Terus susah banget juga rekaman, tapi aku gak ada guidelines gitu, bener-bener ya sesuai dengan aku aja maunya nyanyinya gimana gitu. Terus kalo ada revisi lagi, ya rekaman ulang lagi, sempet rekaman ulang selama dua kali rekaman ulang. Terus juga mixing masteringnya di Brazil, prosesnya panjang banget lah. Jadi kenalannya cuma sekedar kayak, hai gitu. Terus ya dia dengerin musiknya kak aku, terus kayak, ih suka banget. Akhirnya kayak, yuk, kolaborasi, udah as simple as that. Dan aku juga gak pernah nyangka kalo lagunya justru akan launching sebesar ini gitu. Karena aku mikirnya kayak, it's just casual collaboration gitu, between friends gitu. Kayak, oke ini kayak, yaudah collab sama temen aja. Tapi ternyata kita bisa, lagu ini bisa dikontrak sama Spinning Records Asia, terus jadi besar. Aku juga kaget sebenernya kayak, ha? Spinning Records Asia gitu. Makanya baca komennya juga orang pada gak nyangka kok, aku bisa tiba-tiba banting stir ke Spinning Records Asia gitu. Tapi ternyata, lagu kita disukain sama label yang udah besar. Akhirnya kita rilis. Ngebangun chemistry-nya berapa lama? Aneh banget, kita ditelfon tuh kayak udah akrab, terus pas ketemu, kita jadinya gak awkward. Kayak bener-bener, hei, langsung akrab gitu. Dan ternyata gak perbedaan culture gitu, perbedaan budaya, perbedaan bahasa tuh gak jadi masalah buat kita gitu. Malah kita tuker-tukeran topik, tuker-tukeran budaya gitu. Terus banyak juga kata-kata Portugis yang sama sama Indonesia gitu. Terus jadinya kita banyak obrolan banget. Jadi sama sekali gak susah sih dibangun chemistry sama mereka gitu. Kan kalau itu kemudahan, ada mungkin kendala sedikit-sedikit pasti ada kan? Misalnya cara mengatasinya gimana? Wah kendalanya sih, kita komunikasi sih. Kadang aku suka lupa jam, aku kadang suka nelfon dia, ternyata di Brazil tuh jam 4 pagi. Jadi aku gak sengaja bangunin dia tidur gitu kan. Atau dia gak sengaja nelfon aku, aku juga disini jam 3 pagi. Kayak oh my god, it's true ya, in the morning. Terus aku harus pikirin lagunya dan segala macem. Terus juga ngirim data kayak, aku kan gak biasa rekaman sendiri. Maksudnya aku baru banget kan di musik gitu. Biasanya orang yang take care of datanya, gimana suara aku tuh orang lain. Tapi ini aku yang harus take care gitu. Aduh datanya harus dikirim ke Brazil nih. Gimana ya caranya suara gue dikirim ke sana. Terus kalau misalnya ada revisi, kalau rekaman ulang. Nah itu tuh kendalanya di situ. Tapi alhamdulillah bisa terlewati. Jadi lagunya sendiri itu tentang apa sih? Jadi jenis musiknya atau jenis musiknya? Dan juga apa? Dan apa pesan dari lagu itu tuh seperti apa? Oke. Musiknya EDM menurut pasti. Dan kalau kita lihat liriknya, sebenarnya sesimpel. Seorang, kayak satu pasangan yang ngerasa. Kalau kita bersatu tuh, kita akan lebih hebat lagi gitu. Kayak, we're like shooting star gitu. Kita, kalau kita bersatu, no one can let us down. Kayak bener-bener gak ada yang bisa ngalahin kita gitu. Kalau kita bersatu. Jadi kayak bener-bener pasangan yang punya koneksi tinggi gitu. Kayak kita kan pasti pernah ketemu sama orang yang click banget. Nah sebenarnya tentang itu. Jadi kayak, oh my god, we're like shooting star. Semuanya serba sama. Koneksinya bener-bener besar banget. Sebenarnya menggambarkan friendship aku sama Selva juga sih. Kayak, we're like shooting star. Tiba-tiba ketemu terus buat satu project yang bisa impact gitu ke banyak orang. Nah, tuh bawa kan lagu ini ada kendaraan. Maksudnya vokal, terus tempo, terus power-nya, terus menyamakan dengan musiknya. Gimana? Pasti sih. Karena kan Selva pas ngirimin lagu ini, dia ngasih aku guide. Nah, guide-nya suara bule yang otomatis beda banget karakter vokalnya sama aku. Jadi aku kayak mikir, pas aku denger guide-nya, nah bisa deh aku nyanyiin lagu ini. Karena suaranya suara bule. Ternyata pasti nyanyiin gak terlalu sesusah itu. Cuma pas didengerin suara bule yang nyontohin kan, kita kayak langsung khawatir kan. Aduh beda banget suara bule-nya sama aku. Akhirnya aku latihan vokal lama banget sama Teherika Ruslan. Akhirnya kita kayak merubah sedikit-sedikit. Kayaknya kalau suara vokal kamu, bagusnya lagu ini dibikin kayak gini cara nyanyinya. Mungkin kalau bule kan dibikin agak teriak-teriak, atau dibikin agak powerful gitu. Mungkin kalau kamu dibikin lebih kayak seksi, santai gitu yang gak teriak-teriak nyanyinya. Akhirnya kita ubah-ubah dan otak-atik, selbanya setuju, akhirnya jadilah. Aku latihan vokal lumayan lama. Bener-bener. Sebulan-sebulan? Iya, bener-bener kayak tiap, bahkan mau tampil di Idol aja, itu setiap hari latihannya hampir stres banget, sumpah. Latihan apa? Latihan nafas dia parah. Parah latihan vocal warm up, nafasnya dilatih segala macem, gayanya, ekspresinya. And it's not that easy. Bener-bener jujur tantangan terberat aku untuk first performance sih. Aku gak nyangka first performance aku harus tampil di panggung gede, aku kira kayak cuma acara musik yang ya yaudahlah yang biasa-biasa aja dulu, gitu ya. Tiba-tiba pas dikabarin, oke tampil pertama kali di sini ya, di Idol, aku yang kayak mati, kayaknya. Akhirnya yaudah latihan, vokal, konsisten, ya semoga memuaskan. Itu berapa lama sih untuk proses produksi semuanya? Setahun. Setahun tuh karena kita kesusahan untuk komunikasi, gitu. Karena kan kita bener-bener bareng-bareng, kita bikin musiknya bareng-bareng. Jadi misalnya kayak, oh kayaknya ini gak oke buat Indonesian market. Karena kan tetep kita harus kasih sesuatu yang bisa relatable kan untuk market Brazil dan untuk market Indonesia. Nah yang susahnya adalah gimana kita nemuin musik yang cocok untuk Brazilian market dan cocok untuk Indonesian market, gitu. Harus ketemu di tengah nih, gitu. Terus dia ngirimin musik, aduh ini mungkin cocok nih untuk orang Brazil, tapi kayaknya gak cocok untuk orang Indonesia, gitu. Akhirnya rubah lagi musiknya, aku kasih referensi-referensi musik sampai akhirnya ketemulah musik yang ini. Kayaknya ini masih oke nih buat orang Indonesia. Terus, rubah liriknya berkali-kali. Tadinya voling, voling star, jadi shooting star, maknanya lebih gampang bahasa Inggrisnya untuk orang-orang ngerti. Jangan kebanyakan metafora apa, karena kalo kebanyakan majest jadi kayak orang nanti benung gitu kan baca liriknya dan ngertiinnya. Akhirnya kayak ulang lagi, ganti musik lagi, ganti lagi. Rekamannya ulang, rekamannya banyak ulang. Terus kayak, aduh kurang banking, kokam. Take lagi. Aduh ini kayaknya bermasalah filenya. Ulang lagi. Jadi kayak, wah parah deh. Ternyata sesusah itu kolaborasi sama beda negara yang beda banget gitu. Indonesia, Brazil. Ini terinspirasi dari kalulah juga gak sempat? No one can stop us. No one can stop us. Gitu ya. Kayaknya dia sempat, jadi si Selva ini sempat ngecek sih beberapa musik yang se-genre sama yang kita mau bikin. Kayak EDM gitu. Dia sempat ngecek beberapa DJ dari Indonesia. Mungkin salah satunya Dipa Barus. Terus dia sempat ngecek beberapa juga. Dia sempat kirimin ke aku tuh banyak banget referensi musik. Terus aku bilang, iya musik-musik yang kayak gini yang masih diterima sama telinga orang Indonesia. Maybe you can work it out. Mungkin mereka bisa jadi mitu referensi. Karena mereka gak tau kan Indonesia market tuh kayak gimana. Mereka buta banget gak pernah ke Indonesia. Jadi mungkin mereka pasti terinspirasi juga dari musik-musik Indonesia gitu. Pasti mereka kan nyari-nyari juga. Ini jadi babak baru buat karir nyanyi kamu gak sih? Kayak naik satu level gitu. Mungkin dengan keributan yang ada gitu. Aku sih gak tau ini naik satu level atau enggak. Cuma yang jelas, i'm taking this seriously gitu. Karena kalo dulu pas aku di musik kan aku cuma kayak, oh ya it's my hobby. Dan aku waktu itu lagi shooting sinetron. Jadi kayak setiap hari shooting gak sempet aku promoin lagu. Aku gak nulis lirik lagu aku sendiri. Cuma dikasih lagu sama orang. Abis itu yaudah tinggal rekaman. And release it gitu. Tapi kalo kali ini aku bener-bener yang take care of it gitu. Bener-bener, aduh gimana nih kita launching ya. Video clipnya gimana. Liriknya gimana. Musiknya gimana. Jadi bener-bener di take care banget. Terus tiba-tiba sign sama label besar. Jadi aku gak mau menghancurkan kepercayaan orang yang udah berani sign aku. And give me this big opportunity gitu. Karena kayak random banget kan. Aku tiba-tiba bisa di sign sama spinning record. Kayak aku gak punya portfolio apa-apa di nyanyi gitu. Kayak kalo di film, oke aku ada film gitu. Tapi kalo nyanyi, oke aku ada lagu. Tapi gak yang serius di musik kan pada saat itu gitu. Jadi kayak aku gak mau ngerusak kepercayaan itu. Makanya aku sekarang bener-bener serius banget di musik. Aku latihan vocal setiap hari. Kayak aku terus evaluate myself time to time. Kayak aku bacain kok komen-komen mau itu buruk atau positif. Untuk memotivasi aku untuk belajar terus-belajar terus. Dan gimana aku bisa nyari lagu yang pas untuk karakter vokal aku gitu. Jadi gak cuma sekedar ngikutin kayaknya aku mau lagu kayak gitu. Tapi ternyata gak cocok sama vokal aku. Jadi ya aku bener-bener nyanyiin lagu yang close to my heart. Karena aku sekarang udah mulai nulis lirik sendiri. Dan musiknya juga yang cocok sama karakter vokal aku. So I'm not gonna let anyone tell me what to do in music. Kayak aku gak akan biarin orang kayak, Kamu ingin lagu kayak gini aja. Kamu ingin lagu patah hati aja. Aku sekarang udah gak mau kayak gitu lagi. Dulu aku kayak gitu. Kamu laguin aja deh. Lagu galau aja. Kamu lagu intu cintanya deh. Sekarang aku gak mau gitu. Sekarang aku bener-bener pengen nyanyi lagu yang sesuai sama topik yang aku mau. Dan musik yang aku suka. Karena cuma di musik aku bisa jadi diri aku sendiri. Kalau di film kan kita represent karakter yang lain kan. Tapi kalau di musik kan itu satu-satu kesempatan aku untuk jadi diri aku sendiri. Yang bedain proyek musik saat ini dengan sebelum-sebelumnya. Beda banget. Satu liriknya. Banyak banget. Satu liriknya in English. Terus musiknya juga kolaborasi sama orang luar. Konsepnya juga beda banget. Terus kalau nonton video klipnya, I look different. Dan kayak aku gak pernah berdandan seperti itu. Sebenernya gak ada debatan juga pas launching kayak. Gimana nih? Kayaknya aku gak pernah terdandan segitunya gitu. Kan orang taunya aku sebagai yaudah Prilly. Yang have this kind of personality. Tiba-tiba pas ngeliat video klipnya aku beda banget gitu. Jadi emang sebenernya beda banget sih. Dan untuk proyek-proyek musik selanjutnya juga beda banget. Karena aku bener-bener nulis semua liriknya sendiri gitu. Aku udah kumpulin 4 lagu untuk yang aku tulis sendiri gitu. Dan based on my personal feelings. Itu karakter musik yang seorang Prilly tuh yang pengen dibangun tuh seperti apa sih? Sebenernya kalo misalnya ditanya selera aku. Aku tuh suka banget pop R&B sebenernya. Karena aku suka lagu yang gak terlalu heavy. Tapi bisa ngebuat orang tuh tetep have fun, chill, bisa dance gitu. Cuma aku juga sekarang lagi cari-cari nih. Selain pop R&B yang bisa juga relatable sama fans aku apa gitu. Karena aku juga gak mau drop something yang orang-orang gak bisa relate. Aku juga pengen tetep orang relate sama musiknya gitu. Jadi kita masih kayak figure out mau yang kayak gimana. Tempat Cibel mau dijadikan album gitu atau mini album? Bisa jadi album. Aku sih lagi bekerja keras untuk itu gitu. Dengan apapun yang ada di pikiran aku aku tulis jadi lirik gitu. Biasanya kan jadi puisi. Sekarang jadi lirik gitu. Tapi sebenernya sama sih. Aku juga nulis puisi kan harus jujur gitu ya dari hati. Sama nulis lirik juga harus jujur dari hati. Cuma bedanya kalo puisi lebih random kata-katanya kalo lirik jadi lebih kayak ada rhyme-nya gitu. Untuk pembuatan video clip-nya sendiri di mana? Di Jakarta. Jadi tadinya mau aku yang ke Brazil. Kita syuting disana gitu. Atau aku ke LL lagi kita syuting disana. Cuma pada saat itu aku lagi promo film. Jadi kayak gak mungkin aku pergi kesana dengan waktu yang lama. Karena kalo pergi kesana gak bisa cuma 2-3 hari. Pasti harus seminggu, 2 minggu. Jadinya mereka yang ngalah. Mereka yang kesini. Dan kebetulan mereka juga lagi ada show di Bali. Jadi yaudah. Dari Bali mereka ke Jakarta 2 hari untuk kita produce videonya. Gitu. Promonya nanti kamu yang kesana atau gimana? Aku sumpah jujur maunya aku yang kesana sih. Kalo aku pengen liat Brazil tuh kayak gimana. Aku gak pernah. Dan mereka juga udah yang sebel sama aku. Real. Kita jetlag nih demi kamu gitu kan. Untuk promo lagu ini. Gantian dong kamu yang harus jetlag. Kamu dong segita gitu. Cobain promo di Brazil. Terus aku yang kayak. Aduh guys. I will. I will. Cuma kan. Dilemanya kan udah mau puasa. Jadi kayak. Aku juga sebelum puasa ada syuting lagi. Jadi gak mungkin sebelum puasa bisa sempet gitu. Jadi kayak. Aduh gimana. Gak mungkin aku puasa di Brazil kan. Jadi kayak. Kita lagi mikirin caranya gimana. Mungkin promonya di masing-masing negara aja kali. Pisah. Tapi ada kesulitan gak pas. Kesulitannya tuh. Aku kan udah. Gini dulu. Kalo misalnya ngeliat video-video clip aku yang dulu. Kan gaya aku yang kayak. Senyum. Happy. Gitu kan. Tiba-tiba mas bikin video ini. Video clip ini sutradaranya kayak. Pil. Jangan kebanyakan. Senyum gitu. Hah gimana dong gitu. Kayak. Bring out your sexiness gitu. Boleh ga lebih seksi lagi. So, kamu kan baru pertama kali kayak gitu kan, jadi kayak, kamu kayaknya gak bisa deh gitu kan Terus sebenernya kayak, enggak, enggak, pasti kamu bisa, kamu tuh kayak gitu karena gak pede aja Karena sebelumnya kamu gak pernah shooting video klip kayak gitu Akhirnya perlu beberapa kali take untuk aku memberanikan diri gitu Untuk bergaya enjoy dan sesuai dengan arahan sutradara gitu Baru jadi gitu, nah kayak gini dong gitu Karena kan biasanya aku yang senyum, senyum gitu kan, gak lau video klip Atau gak lau, karena aku harus yang kayak dance, terus kayak yang sexy gitu Aku kayak, I don't even feel sexy, cuma kayak menurut sutradaranya, ayo dong keluarin sisi lain Prilly dong di video klip ini Nah itu yang susah, kayak, aduh, I don't know if I can do that